Dua selebriti tadi sudah berhasil mewujudkan bisnis yang diimpikan. Berbeda dengan Mario Lawalata yang ingin merealisasikan kecintaannya di dunia basket ke dalam sebuah bisnis. Bisnis sesuatu yang berhubungan dengan basket gitu. Saya gak bisa bilang dulu apa, karena luas banget, karena passion saya banget kan. Jadi pengennya macam-macam gitu di basket, mau ada beberapa lah gitu. Jadi saya gak bisa bilang dulu satu pasien ini, 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 itu belum. Karena itu kalau itu benar-benar masih ketemu orang, meeting, masih ngomong, masih semuanya, masih verbal semua. Karena saya lihat sekarang maksudnya basket is a lifestyle ya. Jadi not just a sport yang normal biasa, warga biasa, lifestyle banget. Dan semua orang bisa, kayak contohnya misalnya kayak Jordan gitu, sepatunya, bajunya, apa, gaya-gayanya. Atau pemain lain NBA, dengan gaya-gayanya mereka itu ditiru banyak orang. Nah, cuman di lapangan basket, day fashion-nya, lifestyle-nya, gaya-gayanya itu udah ditiru di mana-mana. So, jadi sangat luas, sangat menunjang kehidupan di luar lapangan, eh di dalam lapangan maupun di luar. Jadinya, saya mau kasih tau itu, orang banyak. Dan memang itu yang benar-benar terjadi gitu. Gak cuman di saya, di banyak orang juga. Jadinya, saya mau kasihia. Jadinya, saya mau kasih tau itu. Herrini, saya mau kasih tau itu.